Intro Halo Sobat Batminyir, Batminton nyinyir yang budiman setanah air Sebelum kalian nyinyirin para pemain Indonesia yang hobinya tiktokan tapi kalah mulu Simaklah baik-baik kisah tim Indonesia dalam merebut Piala Sudirman 1989 Sambil rebahan dan boleh pakai wifi tetangga Ingat ya Sob, jangan nyinyir kalau pengetahuan bulu tangkis kita masih rendah Malu sama mantan ya Cin Piala Sudirman adalah kejuaraan bulu tangkis beragus campuran yang memainkan 5 partai Yaitu Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran Nama Sudirman diambil dari tokoh bulu tangkis Indonesia bernama Dik Sudirman Yang berperan penting sebagai salah satu pendiri PBSI Meski kalian bukan pendiri PBSI, kalian tetap punya peranan penting loh dalam memajukan channel ini Caranya mudah, cukup klik tombol subscribe channel ini ya Sob Sehingga kalian makin kaya raya dan bagi yang jomblo segera dipertemukan dengan bidadari impian yang jatuh dari surga di hadapanmu Oke lanjut Piala Sudirman pertama kali diselenggarakan tahun 1989 di Jakarta, tepatnya di hatimu Ups, maksud saya di Istora Senayan, Jakarta Tim Indonesia tergabung dalam grup A bersama Korea Selatan dan Inggris Pada hari pertama, tim Indonesia dengan senyum manisnya sukses mengalahkan tim K-pop Korea Selatan dengan skor mencolok 4-1 Saat itu Indonesia memang jawara olahraga bulu tangkis Ketika melawan Inggris, tim Indonesia juga berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat meyakinkan Yaitu 5-0 untuk Susi Susanti dan kawan-kawan Menang dua kali membuat tim Indonesia dan Korea Selatan lolos ke babak berikutnya Lantaran Korea Selatan mampu mempecundangi Inggris dengan skor 5-0 Sebagai jawara grup A, tim Indonesia di babak semifinal berjumpa dengan runner-up dari grup B, yaitu Denmark Dengan kepercayaan yang tinggi, tentu akan mudah bagi tim Indonesia Ternyata benar saja, Edi Kurniawan dan kawan-kawan mampu mencukur wakil dari Eropa tersebut dengan skor sangat mentereng Yaitu 5-0 tanpa balas Di pertandingan lain, Korea Selatan atau runner-up grup A mendapat perlawanan sengit dari Cina atau juara grup B Namun berhasil dimenangkan oleh Lee Yong Suk dan rekan-rekan dengan skor 3-2 Sampai akhirnya di partai puncak, tim Indonesia kembali bersua dengan Korea Selatan yang pernah mereka kalahkan di babak grup Harusnya sih laga bisa berjalan dengan mudah ya Akan tetapi, final yang digelar pada 29 Mei 1989 ini membuat publik Indonesia Panik gak? Panik gak? Panik gak? Ya paniklah bambang Karena Korea Selatan malah langsung unggul dengan skor 2-0 Hello, gimana nih? Seketika jiwa nyinyir, para supporter Indonesia meronta-ronta Pada pertandingan pertama, pasangan Eddie Hartono dan Gunawan dalam pertempuran yang sengit Dikalahkan ganda legendaris Korea, Pok Jubong dan Kim Onsu Dengan 9-15, 15-8 dan 13-15 Kemudian ganda putri Indonesia saat itu, Ferawati Fajrin dan Yanti Kusmiati Harus takluk dari Hwang Hyong dan Chom Myung Hee 2 game langsung 12-15 dan 6-15 Satu partai lagi untuk Korea dan semuanya akan berakhir Para pendukung Indonesia sudah hampir kehilangan harapan saat itu Di partai ketiga yang menentukan, turun bertanding pebulu tangkis muda cemerlang Indonesia kala itu Dia adalah Susi Susanti, usianya baru menginjak 18 tahun pada saat itu Susi akan menghadapi Lee Yong Suk, di usianya yang begitu muda Tapi nasib Indonesia sudah ada di bundaknya Pada game pertama Susi di kalahkan dengan angka tipis 10-12 Dan di game kedua, para pendukung Indonesia sudah putus harapan Susi tertinggal cukup jauh, dari 0-4, 3-6 sampai akhirnya 7-10 Hanya tinggal satu angka lagi, Korea menjadi juara Piala Sudirman untuk yang pertama kalinya Susi muda tidak menyerah, ia sama sekali tidak mengendurkan semangatnya sedikit pun Poin demi poin terus diraih oleh Susi Lahan-lahan muncul rasa bangga di hati mereka melihat perjuangan Susi Susanti Mereka tahu bahwa walaupun kalah, Susi akan menjadi juara di hati mereka Pahlawan mereka yang tidak pernah menyerah demi Indonesia Tapi angka Susi Susanti terus bertambah, malah makin mendekati angka Lee Yong Suk Pemain Korea itu mulai terlihat gugup dan penonton Indonesia makin terbakar semangatnya Keajaiban pun terjadi, Susi memperkecil ketinggalan angkanya sampai akhirnya mampu menyemakan kedudukan menjadi 10-10 Sempat tertinggal 7-10, Susi berhasil menyemakan menjadi 10-10 Benar-benar sebuah daya juang yang tiada bandingannya Sang lawan Lee sudah jatuh mentalnya Lee mungkin juga tidak habis pikir apa yang terjadi Dengan serangan-serangan yang mematikan, Susi akhirnya menyudahi pertarungan dramatis itu 12-10 Tiba di game penentuan, daya juang Lee sudah hilang Susi membantai Lee tanpa ampun 11-0 tanpa perlawanan Ganas banget kamu Sus Ada cerita mengatakan bahwa pelatih utama Korea saat itu sampai frustasi hingga dia kehilangan akal Kemudian menyumpah-nyumpahi Lee Yong Suk bahkan menamparnya di depan banyak orang Setelah pertarungan ini, seluruh tim Korea seperti kehilangan konsentrasi Tim merah putih sudah benar-benar di atas angin dan merebut 2 poin berturut-turut Edi Kurniawan menang telak dari Han Kok Sung 15-4 dan 15-3 Kemudian ganda campuran Edi Hartondo dan Ferawati menghabisi Park Jubong dan Chum Yong Hee 18-13 dan 15-3 Indonesia berjaya Indonesia berhasil mendapat kehormatan sebagai juara di edisi pertama Piala Sudirman Di hadapan para pendukungnya sendiri dengan mengalahkan Korea Selatan 3 lawan 2 Sungguh sebuah partai final yang tidak akan terlupakan Harapannya sih pengen juara lagi Tapi apadah ya, sampai sekarang Indonesia belum pernah juara lagi Jadi hatiku Oke Sobat Batminyir, sampai sini dulu ya kisah kita Tonton terus channel ini yoh Jangan lupa kasih tau abang, mpok, om tante, pak debude, pak rt, pak lurah, pak camat Sampai jajaran tertinggi pemerintah kita Salam Batminyir, Batminton Nyinyir Salam Batminton Nyinyir Assalam Batminton Nyinyir Assalam Batminton Bonjour Terima kasih.